Lagi nungguin THR ya? Menjelang lebaran, salah satu yang paling ditunggu oleh para pekerja yalah Tunjangan Hari Raya alias THR. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia menyebut THR adalah kewajiban yang harus diberikan perusahaan kepada para pekerja. THR ini ditujukan sebagai hadiah bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan yang harganya sering melonjak saat idul fitri atau lebaran. Tapi ada cerita panjang lho dibalik munculnya THR yang sekarang jadi budaya di Indonesia. Yuk kita cari tahu! Ternyata THR ini sudah ada sejak Orde Lama tepatnya April 1951. Perdana Menteri Indonesia ke-6 saat itu, Sukiman Wiryosanjoyo menjadi penggagas ide pemberian THR lho. Awalnya THR hanya diberikan pemerintah kepada para pabong peraja atau pegawai negeri sipil. Kebijakan THR menjadi program kerja utama Kabinet Sukiman sebagai alat politik untuk mendulang dukungan dari kalangan PNS. Nah, setahun berselang, Organisasi Sayap Partai Komunis Indonesia atau PKI, yaitu Sentral Organisasi Buru Seluruh Indonesia, menggelar aksi protes terhadap kebijakan THR. Mereka menuntut pemberian THR tak hanya eksklusif bagi para PNS saja, melainkan juga bagi kaum pekerja non-pamong peraja. Pemerintah disebut hanya memperhatikan PNS yang sebagian besar diisi oleh kalangan atas. Protes ini bahkan memunca pada aksi mogok kerja para buruh menjelang Idul Fitri. Pada 1959 kemudian, Menteri Perburuhan yang dijabat AHEM Erning Praja mengeluarkan imbauan bagi perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran kepada karyawannya. Saat itu, besarannya adalah 1 per 12 dari upah bulanan. Pemerintah akhirnya menerbitkan peraturan yang secara resmi mewajibkan perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran kepada tenaga karyawannya yang telah berkarya minimal selama 3 bulan pada 1961. Nah, istilah hadiah lebaran ini kemudian diubah menjadi tunjangan hari raya melalui putusan Menteri Tenaga Kerja pada 1994. Pemerintah kemudian merevisi kembali aturan THR pada 2016 dan memberikan hak tunjangan kepada tenaga kerja meskipun baru bekerja selama sebulan. Meskipun konsep THR hanya ada di Indonesia, tetapi beberapa negara maju juga punya tunjangan untuk para pekerjaannya lho. Belanda menganut sistem pembayaran tunjangan sebesar 8% dari nilai upah pokok. Tunjangan ini diberikan saat liburan menjelang puncak musim semi tulip. Sementara, Denmark juga menerapkan aturan Holiday Allowance yang memberikan tunjangan kepada para pekerja sebesar 12,5% dari gaji pokoknya. Terima kasih. 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 Terima kasih.